Pembukaan festival Walobobo di Kabupaten Ngada berlangsung meriah dengan tarian jaimassal. Ratusan penari ini merupakan para pelajar dan warga. Festival Walobobo dibuka secara resmi oleh Bupati Ngada didampingi Bupati Nagekeo di lapangan Kartini Kota Bajawa. Usai membuka festival ini, Bupati Ngada kemudian meninjau stan pameran warga yang mengusung tema bambu, kopi, dan tenunan. Menurut Bupati Ngada, tiga tema ini diangkat dalam festival Walobobo karena bambu, kopi, dan tenunan merupakan keunggulan Kabupaten Ngada yang tengah dikembangkan guna mendukung pariwisata. Ini merupakan potensi daerah Kabupaten Ngada yang memang selama ini diunggulkan. Kenapa kopi? Mengingat kopi yang sampai dengan saat ini pemerintah Kabupaten Ngada itu sudah bisa mengirim, mengeksplor ke luar negeri. Akhir-akhir ini bambu memang sedang didengungkan oleh pemerintah, khususnya Kabupaten Ngada. Karena potensi bambu di Kabupaten Ngada ini cukup besar, khusus untuk tenun. Tenun yang ada, saat ini memang kami lagi kembangkan dengan menggunakan bahan-bahan non-kimia. Jadi bahan-bahan jadi, bahan-bahan yang asli dari tumbuhan. Momen festival ini, di samping kami juga memperkenalkan destinasi wisata, baik di wisata alam, wisata budaya, kemudian kuliner. Demikian juga wisata-wisata lain yang berada di Kabupaten Ngada yang potensinya begitu banyak. Festival Walobobo dilangsungkan hingga 24 September 2022. Diharapkan dengan festival ini, ekonomi warga kembali berkeliat pasca pandemi COVID-19. Cito Senatun, Kompas TV, Ngada, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menonton!